Intro Halo everyone, dengan gue Sony muncul lagi untuk LazyTek Dan kali ini adalah headset lagi dari Sennheiser, yaitu GSP350 Headset gaming dari Sennheiser ini datang dengan harga 1,9 juta Dan memiliki berbagai macam fitur-fitur yang menarik bagi para gamers Seperti 5.1 atau 7.1 Dolby Surround Virtual Yang paling pertama gue sadari ini adalah Nope, it doesn't look like Sennheiser made this Desain GSP350 ini beda jauh banget dari template-nya Sennheiser Keliatannya justru bagi gue ini trying too hard untuk gaming Beda banget dari game Zero yang masih sleek dan simple Headset ini dibuat terlalu flashy dan plasticky feeling banget Harusnya menurut gue ini ada sedikit aksen aluminium lah untuk terlihat lebih premium Bentuk earcupnya juga beda dari seri-seri headphone Sennheiser pada umumnya Ini lebih manjang dan sempit Buat gue sendiri, cukup lah untuk kenyamanannya Tapi kalau dibandingkan dengan game Zero maupun HD 500 series, ini jauh banget Tapi buat kalian yang nggak terlalu sensitif Harusnya nggak ada masalah sama sekali Karena headset ini tuh tergolong sangat enteng Terus untuk padding earcupnya ini terbuat dari leather yang mirip digunakan di Zero Dan atasnya menggunakan kain Valor Untuk grip atau tekanannya ini lumayan Jadi nggak ada suara bocor dan ngebuat headset ini tuh bisa noise cancelling secara pasif Yang dilakukannya ini dengan cukup baik Contohnya ya, seperti misalnya lagi pake terus ada suara blue switch keyboard kalian Ini bisa nggak kedengeran Tapi efek sampingnya bikin kalau kita ngomong agak sulit karena nggak natural Tapi mereka punya fitur tersendiri untuk menanggulangi hal ini Yang akan gue bahas nanti Fitur lain di headsetnya ini adalah adanya volume dial yang ada di sebelah kanan Untuk kabelnya ini non-braided Tapi tipe yang nggak bikin kusut Outputnya bisa analog maupun ke USB Kabelnya juga bisa kalian lepas dari headsetnya Yang ngebuat penyimpanan jadi jauh lebih mudah Terus juga kalau rusak, ini jauh lebih gampang menggantinya Untuk memaksimalkan kemampuan headsetnya Kalian perlu menginstall software dari Sennheiser Yaitu Sennheiser Audio Di sini kalian diberikan equalizer yang sudah ada Nggak bisa kalian customize sendiri Jadi di sini kalian diberikan opsi musik, esports, dan game Fitur berikutnya adalah noise reduction untuk mic kalian Dan yang terakhir adalah fitur yang menurut gue sangat bagus Dan menyelesaikan masalah closeback dan noise cancelling di headset ini Yang seperti tadi gue jelaskan yaitu side tone Kalian bisa atur di low, mid, dan high Fungsinya supaya saat kalian ngomong suara kalian tetap terdengar Dan bagusnya adalah nggak adanya delay Jadi kalau kalian ngomong layaknya itu kalian ngomong nggak pakai headset Oke sekarang kita lanjut bahas kemampuan reproduksi suaranya Nah dari first impression gue Suaranya ini mirip banget sama HyperX Cloud yang pertama Dengan perbedaan bass itu sedikit lebih detail dan nggak terlalu mukul Yang ditekankan di headset ini adalah mid-high-nya Karakternya itu bright, tapi nggak harsh Dan ini juga jadi memberikan kejernihan dalam urusan dialog dan suara senjata Seperti firing dan bullet crack Kalau urusan soundstage, seperti kalian menginginkan rasa yang luas dan terkesan megah Kalian itu nggak akan dapatkan karena memang itulah keterbatasan suatu headset yang closed back Jadi untuk di musik, kalian nggak akan bisa mendapatkan soundstage atau imaging yang khas dirasakan pada headphone-headphone open back Dengan menggunakan equalizer musik di software, kalian justru mendapatkan suara yang terkesan proses, bukan natural Fitur yang mungkin menarik bagi kalian para gamer, ini adalah Dolby Surround-nya Fitur yang bisa digunakan saat sudah install software-nya Bisa kalian nyalakan dari tombol di kabel maupun dari software Software-nya Sennheiser ini akan otomatis running Nah, gue tekankan, ini adalah virtual Dan ini berfungsi kalau kalian main game yang memang support Dolby Surround Atau ada setup 5.1 maupun 7.1 di gamenya Hasilnya ini memang sangat-sangat baik Dalam urusan reproduksi suara, rasa yang sangat-sangat luas atau rasa ruang terbuka, kalian bisa mendapatkannya Gue mau ngetesnya di Final Fantasy XV dengan audio preset home theater in-game Kalau kalian main PUBG, terus paksa nyalain Dolby Surround-nya Ya malah hancur dan echoing, kadang malah detail suara itu ada beberapa yang hilang Kalau masalah akurasi, ya sama aja, karena stereo-nya itu tetap sangat akurat Perbedaan terbesarnya adalah masalah karakter reproduksi soundstage maupun imaging-nya Jadi di Final Fantasy XV maupun CSGO yang memang support, kalian akan dengan mudah merasakan perbedaannya Hal yang sama akan kalian rasakan kalau digunakan untuk menonton film Kalau film itu support 5.1 atau 7.1, ya akan terasa perbedaannya Tapi kalau 2.1 dijadiin virtual 5.1 atau 7.1, ya berantakan Tapi cerita yang jauh berbeda adalah saat kalian mendengarkan musik Menurut gue ya memang ini headset bukan untuk pendengar musik yang kritis atau pengen kualitas audio file Sesuatu yang gue gak pernah sangka akan keluar dari mulut gue untuk produknya Sennheiser Kasusnya ya tadi, semuanya terasa jadi satu, separasinya itu kurang baik Musik rock maupun orkestra, ini terkesan menyatu beberapa instrumennya Kalian bisa akali sedikit dengan menggunakan equalizer yang musik di software Kalau kalian nyalain Dolby Surround-nya, ya udah makin bubar berantakan Hal paling akhir sebelum selesai adalah mic-nya Kekurangannya bagi gue adalah terlalu stiff untuk mic-nya sendiri Kalian gak bisa terlalu bentuk arahnya, tapi suara tetap di pickup sangat baik Seperti yang kalian bisa dengarkan sekarang Oke, ini adalah suara dari mic dari Sennheiser GSP350 Ini dengan menggunakan max volume recording di Audacity Dengan format yang menyorok langsung ke USB port So, untuk kesimpulannya, menurut gue harganya ini agak terlalu tinggi Mungkin penurunan harga ke 1,7 atau 1,8 juta bisa bikin dia bertarung sama Logitech, Razer, HyperX, dan brand lainnya Tapi ya kalian tentunya mendapatkan kualitas audio milik Sennheiser Walaupun hanya di beberapa bagian atau beberapa penggunaan, bukan di semua lini penggunaannya Kalian juga mendapatkan Dolby Surround yang berjalan dengan sangat baik saat kalian benar menggunakannya Dan kulat tes mic yang cukup baik, bersih, dan jernih So, sekian review singkat dari gue Sony, and I'll see you guys next time Sub indo by broth3rmax